Halo semuanya ini adalah channel Androsa kira-kira menurut anda bagusnya saya simpan di aquarium atau saya pelihara di aquarium yang kecil atau yang seperti ini ini adalah 60 cm tapi kayaknya kalau buat review bagusnya tank yang kecil itu karena ikan akan terlihat lebih gede nanti saya akan rubah saya akan rubah spek tank ini untuk menjadi warna hitam menggunakan kertas asturo atau biru mengingat pasirnya adalah pasir Bali ini saya lakukan tes untuk tidak makan 1x24 jam seperti ini lihat lagi diketak-ketak seperti ini nah ini adalah cara salah satu untuk melatih untuk akhirnya nanti bisa respon dengan jari jari anda seperti ini ya guys lumayan kan jika sering-sering maka akan terbiasa guys untuk nanti akhirnya bisa dimainkan di di depan aquarium seperti ini jadi treatmentnya gampang guys jadi usahakan aquarium anda atau tank anda itu yang bagian kanan dan kirinya itu enggak ada background ya itu syarat pertama yang kedua posisi makan posisi makan ya guys waktu cemlung ini ini kan di betulan menunya pakan full pallet ya guys yang ini yang punya saya ini nah itu sering kalau mau dikasih makan itu diketak-ketak dulu nah untuk akhirnya nanti bisa terbiasa guys sebentar ini untuk pencahayaannya kayaknya kurang kurang mantep dah ini untuk tutup saya pakai ini adalah risplang risplang yang dibuat di apa buat bangunan itu loh yang rumah lumayanin juga berat ya guys ini untuk pencahayaan bisa disetel guys posisi ini dengan cara digerakkan doang nah gimana guys kayak kaget tuh halo malah bikin gak nyaman kaget nah ini guys coba kita kasih makan ya guys sini sini hello sini dulu kayaknya masih penasaran gara-gara lampu dah oke langsung kasih makan saja mungkin dia lagi stress background ini full pilok ya guys yang ini belakang pakai pilok doang itu ikannya sini 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 gak apa-apa loh guys buat mainan sini untuk ekor lumayan ya lumayan cakep itu ada warna merahnya juga untuk ukuran masih 8 ya jadi andraw menurut saya itu menurut sepengalaman pribadi saya itu di 8 cm itu udah agak tumbuhnya agak lama gitu kalau dari baby ke 8 cm itu paling kalau dipush cuma butuh waktu 1 bulan lah ya dari 3-4 cm gitu mana tadi ya sini-sini ini-sini itu balanya guys sudah saya tuangkan ini kayaknya masih stress gara-gara lampu yang saya putar tadi sini hello ini lho ini ini bro kamu kan belum makan ini makanan kamu tuh ini lho malah lari kesini itu atas kamu tau kan langsung dimakan jadi seperti itu sebaiknya digodain dulu di treatment biar nanti akhirnya bisa jika pengen di treatment jari bisa seperti itu tuh langsung makan kan dan untuk yang masih bingung dengan cara bang cara treatment pakai pellet gimana itu usahakan ya untuk ukuran pas waktu kecil 3-5 cm itu paling bagus untuk dilatih ya itu sebaiknya dilatih dengan cara dipuasakan atau tidak diberi makan begitu 2-5 hari 5 hari itu pasti udah bisa jadi sehari udah dikasih makan hari keduanya kasih makan mungkin 2 putir jika belum mau langsung diambil lagi aja ditunggu 5 menit dulu kalau belum ada respon diangkat ya buang aja biar airnya tetap bagus ya untuk hari berikutnya hari ketiga gitu campurin lagi 2 pg kalau mau dimakan lagi yaudah diangkat lagi hari keempat kelima itu pasti bisa dimakan kok biasanya waktu awal-awal mau makan pellet itu dimuntahin dulu mungkin terasa asing kali ya itu wajar sampai akhirnya bisa untuk langsung dimakan seperti ini guys tuh tuh jadi selain apa ya praktis begitu bisa buat ikan juga bagus ini apalagi kalau dikasih background belakang tuh gelap biru atau hitam gitu wuh pasti cakep ini warnanya udah menggila mengingat ini adalah dasarnya juga lumayan gelap ya jadi untuk background sama apa dasarnya itu sebaiknya berbeda warnanya gelap sama terang gitu ini liat wish wish ini adalah cermin guys coba liat sini wuh untuk mental flaring flaring seperti ini maka gampang ya yang penting kan pada masih sehat gak gak stress dalam arti jangan ini tadi loh lampu yang ini gara-gara tadi lampunya saya ambil lokan untuk mencari view yang bagus untuk video jadi agak kurang nyaman sekian ya untuk informasi dengan jari jadi diketupnya seperti ini jangan kenceng kenceng toh toh kan coba disini sama ini toh kan gampang kan guys oke ya untuk akhirnya besok nanti bisa untuk dimainin seperti ini guys seperti ini nanti bisa kan cakep ya dikedor dikit gitu marah-marah begitu tapi jarang jarang yang bisa sampai mengap-mengap ya kalau kalau untuk auranti pasti bisa oke guys ya sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh